Halo, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel Jawa Bonek, channel yang menformasikan berita terkait tentang Persebaya Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Karena setiap hari saya usahakan untuk upload berita terkait tentang Persebaya Nah, untuk berita hari ini ada kabar baik Alhamdulillah, seluruh bunga Persebaya bersiap menghadapi Persela Lamongan Dan kabarnya seperti ini, dokter tim Persebaya Surabaya Pratama Wicaksana Memaparkan kondisi terkini tim yang sebelumnya diterpa badai Akibat badai ini, setidaknya ada 6 pemain kunci Persebaya harus absen hadapi Persipura Jayapura Arif Satria, Riki Kambuaya, M. Alwi Selamet, Taise Marukawa, dan Bruno Moreira Termasuk juga pelatih Persebaya, Aji Santoso, yang dinyatakan positif Kondisinya baik dan sudah bergabung dengan tim Ungkap dokter yang akrab di sapa Tommy itu Hal itu juga berlaku pada pemain yang sebelumnya dinyatakan positif Versi hasil tes PCR PT LIB Namun negatif berdasarkan hasil tes PCR mandiri yang dilakukan Persebaya Dan dia berkata seperti ini Hasil diskusi dengan manajer kami sepakat bahwa pemain yang sudah isolasi selama 5 hari Dan ada salah satu hasil PCR negatif bisa latihan dengan tim Karena kita tidak tahu tes mana yang benar Milik LIB atau milik kami Jelas dokter, alumnus Universitas Brawijaya tersebut Sementara untuk Aji Santoso hingga kini disebut Tommy masih positif Dan bilang seperti ini masih positif namun sudah tidak ada keluhan Mengenai proses penyembuhan Tommy sampaikan Tak ada treatment khusus terpenting bagaimana menjaga asupan gisi Pemain plus vitamin tidak ada yang khusus Karena semuanya OTG Nah berkaca dari pengalaman sebelumnya Mendapat tes PCR mandiri hasilnya tidak sama Dengan hasil tes PCR versi PT LIB Persebaya meminta jadwal tes PCR dari PT LIB dimajukan Biasanya yang dilakukan sore hari Yang melanjutkan seperti ini Kami rencana ambil PCR di pagi hari Agar malam sudah keluar hasil Kami lihat hasil itu dulu Baru menentukan kebutuhan PCR pembanding Pungkasnya Nah Alhamdulillah kondisi pemain ini persebaya Koyoneus banyak perkembangan Koyoneus bisa pulih dan bisa latihan Nah untuk satu kotaji Koyoneci belum bisa Mergoci positif Jadi didoakan wae semoga kotaji juga Yang iso bergabung dengan squad persebaya Dan apapun itu Yang terbaik wae Tetap positif thinking Gak usah mikir sehingga aneh-aneh Semoga untuk Untuk laga nanti Melawan persela persebaya Gain masalah apapun Dan pemain ini Tetap negatif ya Sampai hari ha Gak banyak ya waedui seperti itu Dia cuma Cuma takut kan ya Mergo hal semacam ini kan Kadang bisa juga positif Tapi membalik mana Adui gak usah negatif thinking Jadi positif thinking Apapun yang terjadi Diri yakin Gain masalah Semoga Waktu lawan persela lamongan Pemainnya adui siap kabel lah Menghadapi persela lamongan Salam satu nyali Wani Dan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya